Info kali ini datangnya dari deklarasi Anies Imin atau Amin yang memilih tempat di Surabaya. Soan ke Surabaya, tapi kayaknya salah tempat. Duit Amis deklarasi di Surabaya, warga sontak teriakan Ganjar Presiden saat Anies pidato? Waduh, arek Surabaya tegas dukung Ganjar. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Kemudian ada deklarasi, kami tahu bahwa ini menjadi sebuah pemandangan yang menarik. Saat kawan-kawan melakukan deklarasi di hotel mewah, kami kawan-kawan muda, kami mendukung Pak Ganjar, tiba asyik-asyik saja di jalan, di pinggir jalan. Artinya dengan semangat, kami ini untuk bersama-sama, membersamai pencium aroma keringat rakyat, tertawa dan menangis bersama masyarakat. Dan itu kodret yang kami berusaha gambarkan hari ini, bahwa Pak Ganjar setia bersama rakyat, setia berjuang bersama masyarakat Indonesia, dan aneh-aneh Stropoyo, mahamid. Kemarin, pada hari Sabtu, tanggal 2 September, mereka mendeklarasikan di Hotel Majapahit, Surabaya. Hotel ini dulu namanya Hotel Yamato, yang memang merupakan tempat bersejarah. Ketika mereka memilih Hotel Yamato, kemudian di sana ada peristiwa bersejarah tentang penyobekan warna biru dari bendera Belanda, ini bagi saya seolah-olah ingin membuang warna biru yang ada di sana, yakni Partai Demokrat. Kan seolah-olah seperti itu, tapi mereka lupa bahwa Partai Nasdem ini juga berwarna biru. Nah, ini lalu simbol apa? Apakah ini nantinya juga Cak Emin akan meninggalkan Nasdem? Bisa jadi ya, karena ini belum 100% fix, belum 100% deklarasi ini murni akan terjadi nantinya sampai dengan pendaftaran. Lalu, kemudian, kenapa kok saya memilih judul ini salah tempat? Kejadian di luar atau di depan hotel ini. Ketika mereka melakukan deklarasi, kemudian pengamen yang menyanyikan lagu, kemudian mengelulukan nama Ganjar Pranowo. Para simpatisan Ganjar Pranowo dengan menggunakan sound system bervolumo tinggi, menyanyikan lagu-lagu bertemakan Ganjar dan memasang baliho tepat di seberang Hotel Majapahit, Surabaya. Berbagai lagu bertemakan Ganjar Pranowo bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan menggunakan sound system bervolume tinggi, didendangkan para pengamen jalanan bersama para simpatisan Ganjar dan PDI Perjuangan yang menamakan diri mereka sebagai Taruna Merah Putih. Ada momen menarik saat Anies Paswedan dan Muhaimin Iskandar, Anies Imin, mendeklarasikan diri sebagai Capres dan Cawapres 2024 di Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan Kota Surabaya, Sabtu 2 September. Di luar hotel, ada puluhan kader PDIP bersama dengan penyanyi jalanan. Seniman dan musisi, juga warga sekitar, terlihat riang gembira menyanyikan dukungan kepada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP sebagai Capres penerus Jokowi. Para kader yang terdiri dari banteng-banteng muda ini tak canggung meneriakan yel-yel untuk Ganjar. Aksi ini dianggap aksi spontan banteng-banteng muda PDIP karena identitasnya tak ingin direbut dan diklaim. Hal itu disampaikan oleh pegiat media sosial Guntur Romli lewat akun media sosial pribadinya. Aksi para banteng-banteng muda ini seolah ingin menyeratkan pesan bahwa mereka tak buta, tak tuli, atau bisu. Selain itu, banteng muda juga selalu waspada dengan segala upaya infiltrasi politik, permainan persepsi, dan propaganda yang mengancam teritorinya. Menurut Guntur Romli, politik adalah permainan persepsi, jalurnya lewat propaganda. Anies Caimin memilih Surabaya sebagai tempat deklarasi tentu saja punya tujuan khusus. Mereka sedang mengirimkan pesan, kami mencengkram Jawa Timur. Jadi, jika Anies Imin ingin mengambil identitas Jawa Timur, menurut Guntur itu tidaklah mudah. Sebab pada pemilih 2019 lalu, PKB bukan partai pemenang. Posisinya sudah digeser PDIP. Meski selisihnya tidak banyak, PDIP meraih suara sebanyak 4,3 juta suara. PKB cuma 4,1 suara. Nasdem cuma 2,1 juta suara. Tapi jika bicara kota Surabaya, jelas, Surabaya adalah kandang banteng. Pada pemilu 2019, PDIP meraih 15 kursi, PKB cuma 5 kursi, dan Nasdem 3 kursi. Artinya, Anies Imin memang masuk kandang banteng. Hal ini sebenarnya biasa dalam politik. Namun, acara deklarasi Cawpres dan Cawpres tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi ada persepsi yang hendak dibangun. Hal ini membuktikan jika Anies memang ditolak oleh masyarakat Surabaya dan tentu tidak akan dipilih oleh mayoritas masyarakat Surabaya. Kejadian setelah pendeklarasian Anies Imin sebagai Cawpres-Cawpres yang mana malah diteriaki Ganjar Presiden, menandakan jika Anies dan Cawemin akan kalah di Jawa Timur. Arek-arek Surabaya memang sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar. Masyarakat Surabaya sudah sangat nyaman dengan Ganjar yang merepresentasikan kinerja Jokowi. Kehadirannya di tengah warga dalam segala aktivitas membuat mereka senang luar biasa. Hanya bertegur sapa di jalan, sudah lebih dari cukup membuat bunga yang memuncak dalam dada. Seperti beberapa waktu lalu, kunjungannya ke Surabaya disambut meriah oleh relawan dan lautan arek-arek Surabaya. Di tengah keramaian masa, Ganjar ditemani sang istri berdiri di atas panggung. Orasi yang digelorakan Ganjar mampu membakar semangat warga dan relawan yang datang. Bahkan, Ganjar juga menyempatkan diri untuk menjelaskan bagaimana UMKM yang ia kembangkan di Jawa Tengah hingga bisa menembus pasar internasional. Gubernur dua periode itu melihat bagaimana lapak dan usaha yang sudah dijalankan oleh pelaku UMKM telah berjalan lancar tanpa kendala. Inilah salah satu sektor yang harus dibawa Ganjar untuk meneruskan keberlanjutan Jokowi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karakter pemimpin yang juga melekat pada diri Jokowi hingga membuat teman-teman dari bagian timur tadi berharap pemimpin 2024 haruslah mirip dengan sang presiden. Dan ya, milan mereka jatuh kepada Ganjar. Jadi wajar jika arek-arek Surabaya meneriakan yel-yel Ganjar Presiden setelah Anis Chaimeng mendeklarasikan Capret Cawapres di Surabaya. Berani-beraninya mereka menjajah kandang banteng. Karena memang masyarakat Surabaya sudah jatuh cinta dengan Ganjar. Mereka tidak ingin ada orang ketiga di tengah hubungan mereka. Jadi, bagaimana menurut Anda? Tolak Cis jadi merkes macan kemayoran. The Jack Mania sebu Cis gak layak jadi kandang persija. Baru sekali jajah langsung ambruk. Anis malah salahkan dan bahayakan supporter, Kopla. Karena Jack Mania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah, sekarang tiba-tiba Pak Anis bangunin stadion. Tapi, ketika kita launching, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya Ram Barat. Padahal ada Ram Timur. Kita gak tahu kenapa Ram Timur waktu itu gak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal Bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola persija Jakarta atau The Jack Mania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiat Mojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir. Minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Lalu lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tragedi kanjiruan misalnya. Ditama menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jack Mania asal kota Bekasi, Deni Putra, hampir sama dengan Damar yang menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulingga mengunggah bukti bahwa pintu masuk stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulingga memperlihatkan memperlihatkan para supporter Jack Mania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persi J. Jakarta, The Jack Mania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persi J. Jakarta, The Jack Mania, dan juga sebagai eks-ketua mom The Jack Mania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi. Akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persi J. Jakarta. Bahkan, The Jack Mania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk macan kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan, jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa Sangslu dipahami rakyat yang rata-rata ber IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja, masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai, tapi tidak layak, sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya? Terlebih, Jack Mania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain, tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, semua resapan saja sudah bisa jadi bukti tuh. Melakukan apapun jarang tuntas, dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat menjijikkan. Gitu kok bisa kerja? Bagaimana menurut Anda?